Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuka secara langsung gelaran Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat ke-13 tahun 2018 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Ridwan Kamil menekankan agar seluruh kontestan menjunjung tinggi sportivitas dan fair play. Selain itu, setiap kabupaten dan kota diharapkan dapat menampilkan kemampuan terbaik di Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat ke-13 tersebut. Jawa Barat Ridwan Kamil membuka secara langsung gelaran Porda ke-13 tahun 2018 di Kabupaten Bogor yang menjadi ajang Porda dengan jumlah cabang olahraga terbanyak. Berlangsung mulai 6 Oktober hingga 15 Oktober dengan total 60 cabang olahraga, multi-event olahraga tertinggi di Jawa Barat ke-13 ini akan memperebutkan 879 medali emas 879 medali perak dan 1.305 medali perunggu. Terjun payung menjadi cabang olahraga pertama yang dipertandingkan di Porda ke-13 sekaligus menjadi yang pertama menyelesaikan pertandingan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Porda Jabar harus menjadi ajang pembinaan olahraga di Jawa Barat. Setiap daerah harus menunjukkan kualitas yang mereka punya secara utuh dan apa adanya. Gubernur yang akrab di Sapa Emil ini pun mencermati fenomena mutasi atlet yang selalu muncul di ajang Porda. Menurutnya setiap daerah harus yakin dengan kemampuan atletnya karena apa gunanya menjadi juara umum jika seluruh atlet diraih melalui mutasi. Ya ini kebanggaan kita ya banyak momen olahraga yang hadir dengan berita baik. Pond kemarin kita juara di Jawa Barat kemudian ASEAN Games juga prestasi luar biasa. Banyak atlet-atlet datang dari provinsi Jawa Barat. Porda ini menjadi momen untuk menggembleng kualitas olahraga Jawa Barat ya. Terima kasih yang pertama untuk Kabupaten Bogor, Koning juga tadi saya titipkan pesan yang pertama nilai-nilai kesatriaan, nilai-nilai kebaikan hidup ini harus dicari ceritanya dari masing-masing cabur kan. Jadi saya kumpulkan akan menjadi sebuah filosofi tentang olahraga karena tidak ada satu dimensi pembangunan yang lebih membanggakan, membangkitkan semangat hidup yang luar biasa kecualitas olahraga. Sebagai tuan rumah, Kabupaten Bogor akan menggelar Porda ke-13 Jabar dan Peparda ke-5 Jabar di 41 venue yang berlokasi di 5 kecamatan di Kabupaten Bogor. Selain itu juga terdapat venue di luar Kabupaten Bogor. Dari total 60 cabang olahraga yang dipertandingkan di Porda ke-13 Jabar, setidaknya 47 cabang olahraga dipertandingkan di Kabupaten Bogor. Sedangkan sisanya di 12 venue lain yakni di Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Depok, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Pangandaran. Irfan Hariyadi, Hermanto Sidik, Bandung TV